Gara-gara dikejar anjing, dua remaja di Palembang melompat ke Danau Buatan hingga akhirnya meninggal dunia. Tangis keluarga pecah saat jelasnya korban ditemukan. Keluarga istri setelah remaja yang tenggelam dievakuasi oleh tim sar dari Danau Buatan di jalan Talang Petai, Palembang, Sumatera Selatan. FI yang baru berusia 13 tahun ditemukan tak jauh dari tempat ia melompat untuk menyelamatkan diri dari kejaran anjing. Setelah penemuan FI temannya ML yang juga melompat ke Danau sedalam 10 meter juga ditemukan meninggal dan dievakuasi tim sar. Posisi tidak jauh dari tempat yang pertama kali tadi ditemukan. Jadi semuanya sudah jadi dua? Sudah lengkap, jadi dua korban sudah ditemukan. Jadi selanjutnya korban dibawa kemana? Yang tidak jauh dari rumah duka yang pertama tadi juga. Kedua korban lompat ke Danau karena dikejar kawanan anjing ketika sedang jogging bersama lima temannya. Diduga tak bisa berenang membuat kodanya tenggelam. Teman-teman korban melaporkan ke warga sekitar dan polisi sehingga dilakukan pencarian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!